Intro Memperingati milat SMP Muhammadiyah III Yogyakarta yang ke-69, SMP Muhammadiyah III Yogyakarta melenggarakan berbagai rangkaian kegiatan, diantaranya Rapat Kerja Guru dan Karyawan, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS, Perlombaan Siswa, dan lainnya. Kegiatan Rapat Kerja Guru dan Karyawan diselenggarakan selama dua hari dengan materi pembahasan program kerja guru maupun karyawan yang meliputi perangkat pembelajaran, pendampingan program belajar, program kegiatan siswa, dan lain sebagainya. Dan Alhamdulillah tadi sudah saya sampaikan terkait penjelasan-penjelasan aturan protokol kesehatan terkait pendidikan dalam kondisi pandemi ini. Selain itu juga, saya memberikan motivasi kepada Bapak Ibu Guru yang ada di sini untuk selalu berinovasi dan berkreatif, sehingga bisa mengembangkan sekolah ini menjadi sekolah yang unggul. Dalam acara tersebut, para peserta pun antusias mengikuti kegiatan. Mereka mendengarkan secara seksama materi yang disampaikan. Selain Kepala SMP Muhammadiyatiga Yogyakarta, pemateri dalam rapat kerja tersebut juga tim dosen UNY, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, serta pengawas sekolah. SMP Muhammadiyatiga Yogyakarta sendiri menegarakan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020-2021 dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Saya juga mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia yang lain daripada yang lain, yaitu pendidikan pelajaran bahasa Indonesia yang disampaikan dengan pendekatan drama. Tentunya, tidak hanya itu semua, seni rupa, senian, itu sangat disupport dan dikembangkan di SMP Muhammadiyatiga, yang mana itu sangat berpengaruh sekali pada karya saya sampai saat ini. Orang mungkin melihat bahwa Muhammadiyah, sebagaimana organisasi Islam, itu dianggap sebagai organisasi yang konservatif. Tapi saya melihat wajah Muhammadiyah yang lain di SMP Muhammadiyatiga, sangat progresif, modern, dan mengikuti perdemahan jaman. Karena itu, diri gahayu SMP Muhammadiyatiga sekolah-sekolah tercinta, semoga tetap berjaya dan mengeluarkan, menelorkan alumni-alumni yang luar biasa. MPLS dilakukan secara daring, yakni siswa di rumah melakukan pengenalan tentang pelaksanaan kegiatan sekolah, menggunakan smartphone maupun laptop. Sedangkan pelaksanaan pembelajaran seluruh siswa kelas 7, 8 maupun 9, sejumlah 811 pada semester 1 dengan jarak jauh atau PJJ. Acara penutupan MPLS dilakukan dengan mengundang orang tua atau wali, sekaligus sebagai acara pertemuan perdana orang tua atau wali di tahun ajaran baru 2020-2021. Acara tersebut berjalan dengan lancar dan tetap memakai protokol kesehatan, seperti menggunakan masker atau pelindung wajah, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Dalam acara tersebut, sekolah menyerahkan hadiah perlombaan siswa yang dilakukan secara jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan SMP Muhammadiyah III Yogyakarta yang beralamatkan Jalan Kapten Pirtendaya nomor 19 Yogyakarta. Pada hari ini, tanggal 17 Juli 2020, kami keluarga besar SMP Muhammadiyah III Yogyakarta sedang merayakan milat Muhammadiyah, milat SMP kami yang tercinta, yang ke-69. Sekaligus, sedang melaksanakan tutup masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi, kami akhiri pada pagi hari ini dengan mengundang orang tua siswa yang di mana pada masa pengenalan lingkungan sekolah, kami lakukan dengan virtual atau daring, anak-anak alhamdulillah. Walaupun dari jarak jauh, dari rumahnya masing-masing, itu ada yang mengikuti berbagai lomba. Dan hari ini, sang juara sudah diumumkan. Selain itu, sekolah juga memberikan penghargaan berupa hadiah maupun sertifikat kepada seluruh siswa berprestasi akademik maupun non-akademik yang diwakilkan oleh orang tua atau wali. Dalam kegiatan tersebut, Dr. Andes Ahit Widirahmanto, selaku perwakilan Dik Dasmen, Kota Yogyakarta, juga memberikan tausiah kepada orang tua. Dan dengan mempercayakan pada SMP Muhammad Jindika, itu artinya sebuah investasi masa depan. Pendidikan bukan diperlukan sekarang manfaatnya, ya raja sedikitlah manfaatnya, tapi ada yang dapatkan dia di sana. Itu sekarang. Tetapi, bagian kecil sekali. Tetapi pendidikan ada investasi masa hilangkan data, bukan investasi. Ambilan. Acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpung secara sederhana sebagai tanda milat SMP Muhammadiyah III yang ke-69. Dengan usia yang ke-69, SMP Muhammadiyah III kini telah menjadi bagian dari sekolah unggulan Diyokyakarta. Diharapkan SMP Muhammadiyah III Yogyakarta pun semakin berkembang dan terus memajukan pendidikan di Indonesia. Ikan Agus Tiawan, Kus Padanta, melaporkan. Saya atas nama keluarga besar SMP Muhammadiyah III Yogyakarta, mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada pimpinan daerah Muhammadiyah kota Yogyakarta, pada pimpinan didaksimu PDM kota Yogyakarta, pada komite dan juga pada Bapak HK yang mewakili orang tua wali siswa yang mempercayakan kepada SMP Muhammadiyah III Yogyakarta ini. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang ikut mendukung sehingga acara ini terlaksana dengan sukses. Mohon doanya selamat pada masyarakat semuanya untuk eksistensi keberadaan SMP Muhammadiyah III Yogyakarta agar tetap bertibar dan dicintai di usia 69. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.